Tiba-tiba cahaya putih Ini saya terlempar 3 meter ke Lampangan Gimana caranya kalau kita bikin Aksi yang pelakunya adalah perempuan Targetnya istana presiden Mas Bambang apa kabar? Siap Alhamdulillah baik Bapak Mas Munir? Alhamdulillah Pak Jadi hari ini tadi Berdua ketemu di Solo Siap Mas Bambang tadi ketemuannya sama Mas Munir Cerita apa tadi? Kami cerita tentang masalah Kita yang dulu Bapak Kemudian dari Mas Munir mengucapkan Permintaan maaf Kepada kami dan masyarakat kota Surakarta Permintaan maaf dari Mas Munir Ke Mas Bambang Mas Munir tadi minta maaf soal apa? Saya minta maaf itu Pak Enggak Ya utamanya kepada Mas Bambang Tapi Saya juga minta maaf Kepada seluruh Warga Indonesia terutama Warga kota Surakarta Atas apa yang pernah terjadi pada tahun 2016 Tepatnya bulan Juni Itu ada Sebuah peristiwa ya Yang Bum Moporesta Surakarta Anda minta maaf soal itu ya? Iya Pak Mas Bambang terima minta maafnya itu? Siap Saya terima Pak Terima Siap Mas Bambang saat itu kan jenengan sudah lepas dinas sebenarnya Siap Siap betul Pak Kenapa jenengan masih bertugas disitu itu Ngopo waktu itu? Mohon izin Pak Karena kami itu juga Istilahnya Karena di unit Propam Khususnya Propos Kami itu punya Etos kerja yang tinggi Jadi ketika Meskipun kita sudah lepas dinas Sampai Waktu apel belum selesai Kita tetap berjaga di depan Tetap berjaga di depan Siap Kita masih back up Tugas jaga yang baru Tapi sudah serah terima tugas gitu atau belum? Waktu itu belum Bapak Tapi untuk pikat yang baru sudah datang Oh pikat yang baru sudah datang Siap Terus kemudian tiba-tiba ada kejadian gitu ya Siap Bapak Anda curiga ada orang masuk itu? Sangat curiga sekali Soap apa jenengan? Nur Rahman Bapak Nur Rahman Jadi waktu Nur Rahman masuk jenengan curiga ya? Siap Untuk gerak-geri gitu? Siap betul Terus jenengan akhirnya bertindak lah ya? Siap Terus kejadian itu? Siap Ada firasat Mas Waktu itu Sampian harusnya sudah pulang nih Kok malah tetap berjaga Ya Kalau firasat tidak Pak Tapi izin Pada saat itu memang jalanan sepi sekali Jadi ketika saya di depan Mako itu Sangat lengang Tidak ada kendaraan satupun yang lewat Padahal itu seharusnya rame Harusnya rame ya? Seharusnya ramai Kemudian Saya lihat ke arah barat Kemudian saya melihat Mas Nur Rahman itu Berjalan dari arah barat naik motor Pakai helm Pakai helm Oh gitu Jenengan harus mencurigai gitu ya? Siap Pada saat itu apa yang ada di pikiran jenengan? Ini orang Nah kalau sudah ada pikiran Ini orang Neror gitu Pada awalnya saya hanya berpikir Yang bersangkutan itu hanya Pengunjung biasa Tapi ketika jam pelayanan belum dimulai Kenapa kok ada yang datang Yang membuat saya tambah curiga lagi Ketika dia menerobos Kemudian berusaha memasuki Gedung utama Berhenti Dan mengarah ke Motornya dibalik ke arah keluar Kemudian dia Turun dari Motornya itu dengan Buat tas yang ada di Bawah motor netik itu Jadi dia nenteng tas gini Nenteng tas disitu Kemudian berusaha memasuki Pintu utama yang sebelah barat Belum masuk tau posisinya? Sudah Bapak Sudah masuk gitu ya? Jadi turun dari motor Saya sudah teriak-teriak dari depan Karena Naluri saya ngapain Pakai tas kok di Cincin seperti ini Oh Itu naluri ya Jenengan ya? Siap Sudah ada kecurigaan bahwa itu Mau Atau orang itu membawa Sesuatu Katakanlah ya Kalau saya orang sipil Nalurinya Sebagai seorang Apa namanya Polisi saat itu Kalau Pertama saya tidak menduga Bahwa itu bahan peledak Jadi hanya Aneh sekali Kenapa? Bawah tas kok modelnya seperti itu Dan kelihatan berat Kemudian saya teriak-teriak Bapak sini dulu Pak Saya bilang seperti itu Dia noleh ke arah saya Mukanya pucat Kelihatan kayak orang bingung Saya udah Dalam hati udah Gitu udah Ada yang gak beres nih Saya bilang Kemudian dia saya Saya awik ini Saya Panggil Panggil Bapak sini Bapak izin Kemudian Dikembalikan lagi Pas itu Bapak Ke motor metik itu Kemudian dia mengambil saya Dan saya juga Mengambil dia Kita ketemu di tengah Di lapangan itu Motor kemudian Saya hentikan pakai Tangan kiri ini Saya pegang Batok lampunya Oh jadi jenisnya Sudah mempet di motor itu Siap saya pegang Seperti ini Bapak Kemudian saya tanya Selamat pagi Bapak Mau izin Bapak mau cari siapa Pagi-pagi kok Sudah masuk ke sini Jam pelayanan Belum dibuka Bapak Saya bilang gitu Terus Yang bersangkutan itu Tidak Melakukan kontak mata Dengan saya Jadi dia Hanya melihat Di penjagaan Yang terlihat ramai Jadi kalau Enggak ngerewes gitu Ya hanya melihat Ke arah Barat gitu Terus dia bilang Aku ngulai polisi Oh Dia bilang gitu Oke Dan disini juga Saya semakin Curiga Sangat curiga sekali Saya Kemudian Tangan dia masih Di atas motor semua Bapak Ketika dia bilang Seperti itu Tangan kirinya Masuk ke jaket Saku jaket Sebelah kiri Saya semakin curiga Jadi dengan merekam Kegiatan dia itu Tangannya Perilakunya Sampai masuk Ngeno ya Terutama untuk Kerekan tangan Itu yang Paling kita pas padai Ketika dia Sudah menem masuk Saya ambil Sendi saya Teng saya posisi Akan Belum saya keluarkan Saya hanya buka Kunci hosternya Saya pegang Seandainya dia Membawa Senpi Ataupun Senpi Tajam Pasti di luar saya Saya yakin itu Lalu cepat lah Tapi ya Allah berkendak lain Seper sekian detik Tidak ada dua detik Tiba-tiba cahaya putih Celap Saya tidak dengar suara Ledakan Tidak hanya Cahaya saja Celap Kemudian saya terlempar Tiga meter Tiga meter ke Kelapangan Saya masih sadar pada waktu itu Kemudian Saya tengok ke atas Ada apa ini Kok saya bisa jatuh Saya bilang gitu Apa saya didorong Atau apa Saya belum tahu Jadi saya memang Teras sadar itu Sadar tapi Cuma gak tahu Ini kena apa Saya bilang gitu Waktu ada cahaya putih itu Gak dengar ledakan Tidak Karena itu luar biasa Mas Siap Terane dari videonya Itu kan dua asat gitu ya Siap Menurutlah Terus Saya sadar Kemudian Saya cari senjata saya tadi Karena saya buka Osternya Ternyata masih disini Terus saya bangun Mata saya Kerasa sakit Hadapan Saya pegang Terus kayak ada Besi Segini Saya gak berani ambil Karena gak bisa Melihat Saya tutup gini Terus di tengah Kepulauan asat Saya bangun Saya cari Orangnya itu Ternyata Dalam kondisi sudah Terbelah Tapi pada saat itu Masih hidup Masih Sakar Tolong Oh Saya datangi dia Saya datangi dia Maksud hati kami Ingin melumbuhkan Seandainya dia masih Punya Bedil gitu Iya Dalam hati kecil Oh enggak Cuma karena saya siaga Saya hanya Untuk berjaga-jaga Kamen tembak gak? Tidak Kenapa? Hati kecil mengatakan Bapak Ini orang sudah Sakar tul mahut Kalau saya tembak Saya hanya menambah Dosa saya Dan jenengan melihat Tubuhnya udah terbelak Siap Ada temen jenengan Yang lain mas Di sekitar itu Atau pada saat jenengan Ngawe-awe Jangan gak ngasih kode Konconi Eh bro Tul Awas Atau Orang sempat Pada saat itu Kami berjaga dua orang Bapak Oh hanya dua orang Jadi Satu orang ketika saya Memanggil Yang bersambutan Satu orang tetap Standby di depan Jadi dia semuanya Ikut dengan saya Oke Jadi sampai disitu Siap sampai Beliau Sampai dia Menghubungkan nafas terakhirnya Mas Munir Jenengan kenal dengan Mas Nur Rahman itu Gak kenal pak Gak kenal Gak kenal sama sekali Lagi jenengan gak kenal Terus Misalkan ketangkep Mungkin Iya pak Laitu Ketangkep Terus sampai kemudian Terhubung disitu itu Ceritanya Jadi saya itu Ditangkep Tanggal 17 Agustus pak 17 Agustus Di tahun Yang sama ini Iya Terus Jadi dari rangkaian itu Saya Yang ditangkap terakhir pak Oh Jadi ada beberapa Yang lain Iya pak Terus sampai yang ditangkap Baru ditangkap Di teman-teman yang lain Yang ditangkap itu Memang teman-teman jenengan Kami tidak saling mengenal pak Sama sekali Sama sekali Oke Jenengan jadi gak kenal ya Gak kenal Cuma kami hanya Tahu satu orang Dan satu orang itu Yang istilahnya Mengkoordinir kami pak Oh satu orang Iya Satu orangnya seapa ya Namanya Bahru Naim pak Oh jadi yang Koordinir Bahru Naim Betul Jenengan kenal dengan Bahru Naim Kenal Secara pribadi Kenal pak Sering ketemu gitu Sembilan tahun lalu Saya datang ke Solo Saya menginap Dari Saya tinggal di Bogor pak Oh kamu tinggalnya di Bogor Iya pak Terus kemudian datang ke Solo Datang ke Solo Sebeberapa bulan setelah dia keluar dari penjara Saya nginap di rumahnya tiga hari Pada saat itu ya Kita sudah punya Background pemikiran yang sama pak Sama Kebetulan Kita Usia kita sama Hobi kita sama Sama-sama suka komputer Dari situ Kita saling kenal Akrab Dan satu sosok Pemikiran kami pada saat itu Sudah Sama-sama Mendukung ISIS pak Pada saat itu Jadi pikiran Jenengan yang sama dengan Bahru Naim itu apa Yang Jenengan sebut Sama itu sebenarnya apa Sama-sama pendukung ISISnya Atau Iya Ada kesamaan karena hobinya Semuanya pak Oh semuanya Semuanya Berarti sama persis Iya Jadi pada saat ketemu itu 9 tahun lalu gitu pak Kita berpikir Bagaimana ya caranya Kita nyari uang Nyari dana Pada saat itu Enggak cuma Yang belum terpikir Untuk melakukan Aksi teror pak Tapi yang terpikir Pada saat kita Waktu saat itu Gimana caranya Kita nyari dana Kebetulan Saudara-saudara kita Yang Banyak napiter Di dalam penjara itu Banyak yang keluarganya Terlantar Dan pada saat itu Banyak digoda Oleh Yang kita sebut Togut Togut itu Istilahnya pemerintah Iya Jadi supaya Mereka aman Kita danai mereka Istilahnya digoda ya Bukan digoda sih pak Tapi justru Dia Dia Diajak Untuk murtad Pengertian murtad Kalau Menurut anda itu apa Sebenarnya Kalau Pemikiran yang dulu ya pak Iya dulu Kalau yang dulu itu ya Tidak sepaham dengan Pemikiran itu pak Isis Iya Waktu ngobrol sama Baru Naim itu Memang pemikiran Isis satu Mendukung Isis itu Cita-citanya apa mas Yang jenengan pahami Cita-citanya Isis itu apa waktu itu Ngelumbuh ke pemerintah Mendirikan negara Semuanya pak Yang pertama Membentuk negara Membentuk negara Membentuk negara Tapi pada saat itu kan Posisinya di Suria Oh iya Isisnya di Suria Isisnya di Suria Nah Di sini Indonesia itu disebut Sebagai pemerintahan yang Kufur Jadi Pemerintahan yang kufur itu Wajib untuk diperangi Untuk diperangi Dan jenengan waktu itu Sepakat ya Iya Kira-kira yang Yang ngajari Mas Munir Sampai bisa sepakat itu Seperti apa Prosesnya panjang banget pak Oh panjang Panjang banget Tapi intinya Proses dari 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 kecil Saya itu Saya juga sudah Emang sudah Badung ya Rebel Oh rebel sampeannya Sudah Badung Badungnya apa mas Berkelahi Ya Narkotika Oh sampe juga Narkotika dulu Apa narkotikanya Zaman dulu Sempat pakai Ganja Sempat pakai Psikotropikanya Itu kayak Zaman dulu ya Pil BK Apa gitu Magadon Terus Nipam Pil-pil gitu Pil koplo itu ya Oh Sempat itu Itu usia berapa Mas Harus Saya umpe pak Mas Munir Saya umur 6 tahun itu Sudah merokok pak Ya merokok 6 tahun Di gunung-gunung Pada merokok Orang kecil-kecil Tapi ya Wanda saat itu kan Posisi Ya di kota juga Di Bogor ya itu ya Iya pak Waktu di Bogor Sudah merokok Ya mulai kenal narkoba Kapan itu SMP pak SMP itu Jadi kenakalannya Ningkat terus pak Setiap usia naik Tambah nakal Iya Coba narkoba Narkobanya Dari mana Ya dulu Dari teman-teman juga pak Oh sharing-sharing Mulai dari Nakalnya orang Anak muda Pada saat itu ya Terus kemudian Ketemu narkoba Sampai ketemu Teroris Itu ketemunya Perjumpaannya Dimana Dan Usia berapa Atau waktu sekolah Atau waktu apa itu Jadi Justru pada saat Saya lulus SMA pak Ya sebenarnya sih Dari kecil Meskipun saya Dibilang Nakal Tapi alhamdulillah Prestasi akademik saya Lumayan bagus Cuma pas SMA Lulus SMA itu Saya mau ikut UMPTN Waktu itu Kebetulan saya sakit Akhirnya saya Orang tua saya Senyuruh saya Sudah Ngambil kuliah Swasta aja Saya menolak Saya Saya mau nunggu Untuk tahun depan aja deh Saya bilang Akhirnya saya Ngambil kursus Kursus Desain Ternyata Desain Kursus desain Desain grafis Oh desain grafis Disitu Ternyata Pimpinan kampus itu Orang gerakan pak Pimpinan kampusnya Orang gerakan Itu dimana sekolahnya Di Bogor pak Jadi Sampai anak-anak Badung Pada saat itu Sudah punya pikiran Isis gitu Waktu SMA itu Waktu Badung Belum pak Sama sekali Sama sekali Jadi yang ada dalam pikiran saya tuh Ya Saya anak Badung Yang senangnya ngelawan Gitu kan Oh gitu aja Iya Akhirnya masuk ke sekolah itu Masuk ke sekolah itu Justru yang kemudian Saya Dikenalkan Istilahnya Dikenalkan dengan Islam Islam yang melawan pak Islam yang melawan Iya Di sekolah itu Iya Itu kursus Atau sekolah Universitas Atau sekolah tinggi Seperti apa ya Seperti kursus Tapi pendidikan Dalam satu tahun pak Oh Resmi Apa lembaga pendidikan gitu Iya resmi pak Lembaga pendidikan judulnya Apa kursus Sekolah apa tuh Namanya apa namanya Namanya dulu El Rahma El Rahma Iya Jadi sekolah Judulnya apa Sekolah komputer El Rahma Sekolah desain El Rahma Lembaga pendidikan Multiprofesi Satu tahun Oh itu Masuk Sampian ke sana Iya Ketemulah dengan Pertama ketemu dengan Hizbut Tahrir pak Hizbut Tahrir dulu Iya Oh dengan HTI ya Iya pak Akhirnya kalau selama itu Jadi ya Dalam perkembangan selanjutnya Jadi HTI Nah disitu saya kenal Bahkan sempat jadi Layout Terdesain majalah Untuk Majalah remajanya pak Apa namanya majalanya Majalah Permata 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 Majalah remaja permata Itu majalanya Hizbut Tahrir Secara langsung Tidak Tapi dikelola oleh Orang-orang Hizbut Tahrir Sebagai media propaganda Oh media propaganda Iya Waktu itu Sampian masih mahasiswa Di sana ya Sudah Sudah selesai Karena satu tahun Oh satu tahun Sudah selesai Anda jadi Desainer disitu Disitu ya Kebetulan Pada saat itu Salah satu pembina Di majalah tersebut Almarhum Kahrimukti Oh Hari Mukti penyanyi itu Iya Sampian lebih diajari ngaji Ngelawan atau nyanyi Waktu ketemu Hari Mukti Sebenarnya pada saat itu Justru saya ngeliatnya apa ya Islamnya kan ditampilkannya beda gitu pak Kalau Islam pertama diajarkan ya Cara sholat Cara wudhu Kalau itu apa? Apa itu? Oke mungkin pas Dua bab pertama kitabnya Pertama itu ya tentang Rukun Iman gitu pak Tapi Masuk bab ketiga Itu perbandian-perbandian ideologi pak Kayak Kapitalisme Sosialisme Islam Kemudian juga Bagaimana posisi Pancasila terhadap Islam Dari situ pak Itu yang anwang hari Mukti? Bukan Itu materi pembinaan Oh pembinaan Dalam Izbut Ahri Yang pembinaan apa? Itu dulu Pimpinannya Dia Rahma itu pak Oh pimpinan sekolah itu? Iya Namanya? Masih ingat? Wendy kalau gak salah Sekarang dimana beliau? Saya udah gak tau pak Udah gak tau gak kenal lagi? Iya Pak Wendy itu yang ngejari pertama Oh perbandingan-perbandingan politik Sampai Kesananya itu Ada bab Kalau bahasa Arabnya itu Namanya Masroodustur Itu dalam bahasa Indonesia itu Rancangan undang-undang pak Iya Akhirnya Wah Kalau kita lihat kan Indonesia Perangkat Undang-undangnya udah lengkap gitu loh pak Dari pembukaan Sampai perda gitu Kalau pertanyaan sini kan Ini undang-undang buat siapa gitu kan Iya pak Ini ya ya Pasti buat sebuah negara gitu kan Yang akan dia Wah Saya dalam waktu itu Wah hebat ini Mau bikin negara gitu Cocok gitu Cocok ya Wah ngelawan Pihak saya lihat kan pada saya itu ya Pemerintah itu Ya Semana-mana kepada rakyat Tidak berpihak pada orang-orang kecil gitu kan Jadi ya Wah cocok ini Kalau untuk buat bikin negara lagi Sampai ikut Saya ikut Tapi kemudian Ya saya melihat ada fenomena dalam kelompok yang terjadi Seolah-olah kok Istilahnya Konsep yang dibilang revolusionernya itu Beda pada saat dengan aslinya gitu kan Seolah-olah Ya konsepnya gak bener lah gitu Eh apa namanya Gerakannya gak bener Tidak sesuai dengan konsepnya Akhirnya dari situ saya baru ketemu orang ISIS pak Bentar Mas Munir saat itu sudah menilai Bahwa ini kok konsepnya gak bener itu sudah menilai waktu itu Gak benernya itu dalam artian Dia pergerakannya itu Tidak revolusioner gitu pak Rasanya Oh tidak revolusioner Ini cuman konsep Cuman mikir Cuman diskusi gitu Iya Gerakannya mana gitu Gerakannya paling kan Kalau orang-orang hati kan cuman demo aja Gak ada apa-apa Ya udah gitu ya aja Padahal konsepnya tuh tinggi gitu kan Sampai ada undang-undang Ada apa Harusnya nih gerakannya lebih melawan lagi Oh Anda malah punya pikiran itu Harusnya melawan lagi gitu ya Iya Nah terus akhirnya Anda bertemu dengan ISIS Kebetulan orang ISIS ini Saya temui itu mantan orang Hizbut Tahir Orang ISIS ini mantan orang Hizbut Tahir Iya Oke Jadi Hizbut Tahir yang pindah ke ISIS Iya Orang Indonesia Orang Indonesia Siapa waktu itu? Mantan nabi teroris juga Sudah meninggal di Lapas Lampung Namanya Tua Febriansyah Alias Muhammad Fahri Muhammad Fahri Iya Apa nama Tua Febriansyah? Iya pak Oh sekarang udah meninggal? Sudah meninggal Karena? Waktu itu sakit jantung ya Oh gitu? Di dalam penjara? Iya Oh udah ketangkap juga? Sudah Anda kenal disitu? Iya Terus Anda kenal ngomong apa soal itu? Ya banyak Karena dia juga mantan orang-orang Hizbut Tahir Pada saat saya meluangkan kelukes aku Orang-orang Hizbut Tahir begini-begini Ya dia bilang ya memang begitu Mereka cuma ISIS Bisa dibilang ya cuma omong doang aja Makanya saya keluar Saya bertemu dengan ini Lebih yang lebih Konkret Konkret kerakannya Memang pada saat ngobrol itu Yang lebih konkret itu apa gerakannya? Ya Pada saat itu kan Sudah tahun 2012 pak Dua tahun 2000 itu ISIS sudah mulai Ini kan revolusi di Apakah Yang di Surya itu Sudah mulai bergolak Ini loh yang sedang bergerak Dia nunjukin Ini loh Kamu ditunjukin? Iya Apa yang ditunjukin? Ya bahwa Di Surya itu Kita sudah melakukan Sudah membuat sebuah proyek Untuk membentuk negara disitu Dan negara hilafah disitu Dan apa yang menarik Buat seorang munir Melihat Ini ada buat negara Ya Dan kemudian Jendengan sampai Oke ikut bergabung Apa yang menarik dari seorang munir? Pertama itu pak Jargonnya Yang diangkat itu adalah Agama pak Agama Agama Isunya Isu pertama adalah agama Yang kedua Membandingkan dengan kondisi Yang ada disini gitu kan Yang tadinya Bahwa pemerintah Tidak bisa mengurus rakyatnya Pemerintah tidak bisa Memberikan keadilan Pada masyarakat Sehingga Harus dijatuhkan pak Harus dijatuhkan Iya Dan saat itu Jendengan ketemu dengan Orang isi situ Terus kemudian Anda ikut bergerak mulai Iya Gimana gerakan anda? Yang pertama Yang saya lakukan itu Karena saya bukan ustad ya pak Iya Saya hanya belajar Komputer Jadi saya Mengambil Apa yang di Apa yang dikatakan Ustadz-ustad itu Cerama-cerama atau apa Saya sebarkan Membuat propaganda di internet Menyebarkan kepada teman-teman Lakukan itu Kemudian Pakai akun apa itu? Saya macam aja pak Saya buat website Saya Bikin grup di Telegram Saya sebarkan Buat broadcast Banyak itu? Banyak pak Banyak akun? Iya Websitenya apa waktu itu? Yang jendengan buat? Al-Mustakbal Al-Mustakbal Iya Terus kemudian ada Propaganda Iya pak Itu propaganda Itu materinya Ngarang Ngambil dari orang Atau dari mana? Sumbernya Dari orang-orang yang kita anggap ustad pak Oh pokoknya ustad Ambil Comot gitu Iya Ijin sama ustadnya? Apanya? Ijin dulu gak? Pak ustad saya tulis ya Nanti saya masukkan Biasanya ambil gitu ya Iya pak Biasanya yang Anda sebarkan Tulisannya itu yang apa? Tema-tema apa itu? Iya tema-tema yang tentang Misalkan Akhir zaman Hilafah Pemerintahan yang harus Bersuhukum pada hukum Islam Itu pak Dan dapat respon? Banyak sih pak Waktu saya itu Oh banyak? Banyak Itu sasarannya umum Pelajar Kelompok-kelompok Umum pak Umum? Umum Biasanya Mas Munir Anu gak? Membaca gak profil Dari yang merespon itu Siapa-siapa saja Gitu kan Terus kemudian Yang merespon itu Ini usia berapa Laki-laki perempuan Gitu Oh enggak ya Pokoknya banyak Terus di Telegram Iya Di WA Group? Enggak pak Oh enggak ya Karena waktu pas saat itu Ya saya sendiri Agak sedikit Mungkin saya agak sedikit paham I think Saya melihat bahwa Whatsapp itu Tidak tembukan tempat yang aman Untuk menyebarkan itu Cepat ketahuan gitu Iya pak Kalau Telegram aman ya Iya pak Tapi grupnya grup Telegram gitu ya Iya Dan ada membernya disitu Banyak ya pak Oh banyak membernya Dan kita gak bikin satu grup aja Oke Nah anda ikut mempropaganda Tapi tuduhannya anda kan Waktu itu apa Bantu uang Mencari uang Iya Jadi Pada saat saya Ketemu baru Naim itu kan Kita mulai mencari uang Mencari dana Karena salah satu Ya kesukaan kita itu Sama-sama senang main Komputer gitu pak Ya banyak Mungkin yang kita lakukan adalah Cyber crime pak Oh pakai cyber crime Ibaratnya Istilah yang kita gunakan ya Cyber fai Apa itu cyber fai itu Fai itu kan Artinya Mengambil harta Orang Yang kita Yang kita anggap Kafir Wih Nyolong dong Iya pak Memang nyolong Ini nyolong Tapi menurut anda Halal ya waktu itu Halal Karena yang kita ambil Pada saat itu Orang yang telah kita anggap kafir Terus anda bobol menggunakan komputer Iya waktu itu kita buat Seperti Scamming Membuat Apa namanya Aksi carding Carding Scamming anda lakukan Iya pak Dan ada korbannya Banyak pak Karena korbannya itu ya Korbannya itu kan kelihatan Dari hasil yang kita dapatkan pak Berhasil Terus nampil bobol itu ya Iya pak Dapat banyak Banyak pak Berapa waktu itu Yang anda ingat Sudah dua pak Yang jelas angkanya ya Kalau dikumpulnya Cumaan Bikin saya tak mengeri pak Berapa Ya mungkin sampai miliaran pak Miliaran Iya pak Ada 10 miliar Yang pernah anda kerjakan Itu bertahap ya pak Kalau diakumulasi Total lah Paling sedikit Yang saya Pada saat sekali saya aksi itu 15-16 juta Sekali aksi Sekali aksi Diakumulasikan gitu Sampai dapat berapa Itu kan dari tahun 2012 Sampai Hampir 2016 4 tahun 4 tahun Carding Scheming Gak cuma itu Saya juga main Di Cryptocurrency Forex Cryptocurrency Forex Bahkan Disini Dari situ Saya bikin juga Dari uang yang kita hasilkan Bikin Travel agent Wow Jadi ada unit usahanya Iya pak Pengusaha cukak Tapi itu juga Uangnya gak Kita ambil buat pribadi pak Iya tapi dikembangkan Terus dipakai untuk Membiayai Iya pak Travel agent ya Iya pak Apalagi Unit usah yang dibuat Iya waktu itu Kita buat e-commerce juga Sampai di ebay Oh iya Iya Sampai e-commerce juga ya Iya Oke Menjual bendera hitam itu Sampai di ebay Sampai di ebay Dan banyak yang beli juga Iya Lumayan Lumayan ya Dan dapet duit itu Iya Dan waktu itu duitnya digunakan untuk apa Saya ini Pencari dan pengelola Posisi saya Tugas saya Mencari Mengelola Mengelola Berarti duitnya di anda dong Iya Awalnya Pertama di saya Nah setelah itu Uang itu istilahnya saya setorkan Ke Ke Barunaim Ke Barunaim Iya Barunaim waktu tinggal dimana 2012 sampai 2014 Dia di Indonesia Di Indonesia 2014 Dia Saya juga Ikut bantu dia untuk berangkat ke Suria Bukan pakai duit-duit ini juga ya Iya Berapa yang anda serahkan ke Barunaim Ya uangnya tadi pak Setiap aksi itu ya Berapapun saya kasihkan Saya transfer Transfer? Iya Pakai bank apa itu? Banknya macam-macam pak Yang jelas rekeningnya Yang rekeningnya nggak jelas Wah ada rekening nggak jelas ya? Iya Kita beli pak Oke Beli rekening Rekening hantu-hantu gitu Jadi sebenarnya nggak ada orangnya ya? Nggak ada KTP-nya bohong-boongan? Ya bohong-boongan Yang kita dapatkan ya Buku tabungan Kartu ATM Sama nomor SIM card Yang buat e-banking Oke Dan itu banyak dong berarti akunya ya? Banyak pak Waktu itu saya sempat beli Sampir lebih dari 20 Belinya kemana kalau kayak gitu? Di internet banyak yang jual pak Oh di internet Pokoknya lewat internet ya? Iya Itu di bank swasta, pemerintah, bank asing? Pemerintah banyak pak Bank pemerintah? Iya Oke Nah itu kalau kemudian pemerintah ngecek satu-satu Ketahuan dong ya sebenarnya ya? Iya Mungkin bisa ketahuan Tapi belum pernah ya? Belum Belum pernah dicek disitu Oke Anda tahu sebagian duit itu Akhirnya dipakai untuk aksi di Solo ini? Tahu Tahu Tapi awalnya sebenarnya aksinya Enggak begitu Enggak untuk Khusus untuk melakukan aksi di Solo pak Apa waktu itu? Lebih ngeri sebetulnya Apa itu? Jadi Pas ke tragedi di Tamrin Awal Januari ya Januari 2016 Saya tuh posisi kan sambil bekerja pak Saya Perusahaan tempat saya kerja itu Dia EPC Pertamina Jadi sebagai seperti kontraktor Kontraktornya Pertamina Iya Anda kerja disitu? Iya Dibayar? Dibayar Dibayar IT juga? Tidak Saya Supply chain Supply chainnya Nyuplay apa waktu itu? Ke Pertamina itu ya Pipa saluran untuk Minyak Kemudian fall off Krannya itu Pada saat itu Saya sedang mengerjakan Project di Pulau Sambu Pulau Sambu Oke Baru Naim itu posisinya Sudah di Surya Dia telepon saya Dia bilang Ya kita Ibaratnya miris pak Dengan kondisi Pas ke Tamrin itu Banyak teman-teman kita Yang ditangkap Pada saat itu kan Hampir sekitar 50 orang Yang terkait kasus Tamrin Yang ditangkap Kita harus evaluasi Jangan sampai kita Melakukan sebuah aksi Yaitu berakibat Banyak teman-teman Yang ditangkap Kita harus bikin Sesuatu aksi Yang Dalam sel-sel kecil Yang itu Tidak memungkinkan Orang untuk ditangkap Sekaligus banyak Dan Anda saat itu Menikmati? Iya pak Asik gitu? Iya Dan yang terpikir kita Pada saat itu Justru Gimana caranya Kalau kita bikin aksi Yang pelakunya adalah Perempuan pak Hmm Dia mengundurkan diri Tidak jadi Tidak jadi Itu negosiasi dulu? Tidak pak Jadi? Dia yang menawarkan diri Si perempuannya? Iya Loh Memang dia sudah masuk Jaringan itu Anda pilih atau Seperti apa Mencari si calon mantan itu? Dia mantan istri saya pak Mantan? Iya Ya Allah Jadi mantan istri Jenengan Menyerahkan diri Pada saat itu Saya baru pulang Dari Batam Dan itu saya pulang Saya cerita Sama istri saya Pada saat itu Bahwa Kita punya rencana Sama Bahrun Untuk membuat aksi Anda masih menikah Waktu itu? Iya Terus? Targetnya Istana Presiden Targetnya Istana Presiden? Betul Istana Presiden Pada saat itu Kita cerita Kita ngobrol-ngobrol Dia Akhirnya bilang Bagaimana kalau saya Yang melakukannya Wow Dia sendiri Anda punya anak? Dengan ini? Enggak Oke Terus dia tawarkan diri? Iya Waktu itu masih suami istri Anda? Iya Dan Anda oke saat itu? Pada saat itu Keyakinan yang saya Yakini saat itu Bilang Itu adalah satu bagian Dari jihad Dan orang yang mau jihad Gak boleh dihalangi Siapapun itu Akhirnya Pada saat itu Ya Posisi saya Mengalahkan ego pak Mengalahkan ego saya Sebagai suami Untuk ya Justru membantu dia Untuk melakukan jihad Dan Anda rencanakan itu? Iya Terus gagalnya dimana? Justru pada saat Itu mah Sudah kami Saya kemudian kan kotak Sendengan baru Naim Saya bilang dia Oke sudah ada Yang mau Jadi pengantinnya Oke Kita berbagi tugas Aku nyiapin logistiknya Kamu nyiapkan uangnya ya Dia bilang gitu kan Logistiknya baru Naim Iya Logistik itu bomnya? Bahan baku Yang dari belanja bahan baku Siapa pembuatnya Itu bahan baku dia Dan saya yang mencarikan dananya Mas Munir cari duitnya? Iya Dan akhirnya dapat? Akhirnya dapat Saya bilang lagi Ini sudah ada dananya Dari kemudian ngasih nomor-nomor rekening Nomornya aja pak Oke Oke saya transfer Kalau selain transfer itu berapa itu? Dulu terakhir saya Itu untuk bom ini aja Sebenarnya murah pak Berapa? 13 juta 13 juta? Iya Untuk buat bom gitu Berapa sih harganya? Untuk buat bom itu ya Tergantung bahan sih Kalau waktu itu Yang saya buat itu kan Yang dibuat untuk ini Akhirnya jadi ini Itu TATP Apa itu TATP itu? Aduh Saya gak tau kalau bahasa Itu karena istilah kimia ya Saya gak tau Tapi itu salah satunya itu pakai Kalau gak salah pakai bom cair Bom cair? Iya Pakai itu Itu lebih murah? Buatnya lebih mudah Lebih mudah? Iya Dan bahannya bisa dicari ya? Bisa mudah dicari di toko-toko kimia Anda pernah diajari buat bom? Diajari gak pak Tapi pernah dikasih lihat videonya Videonya? Videonya Dan belanja barangnya apa Cara menyampur-nyampur gitu ya? Saya belum sempat untuk Praktek Belum sempat Karena ya istilah bukan Kahlian saya Saya lebih mendalami Gimana cara mencari dana Oke Dan istilah Anda mengundurkan diri akhirnya? Dia mundur Karena? Mengundurkan diri Nah ini juga yang bagian dari Yang dikeyakinan pak Jadi pada saat Dia mau Bersedia untuk Menjadi pengantin Kita gak boleh Melarang Dan pada saat dia mundur pun Kita gak boleh untuk Alasannya apa waktu Dia mundur itu? Dia bilang Jadi pada saat setelah itu Dia minta waktu Minta waktu untuk menyendigiri gitu pak Merenung lah ya? Iya Pada saat merenung Akhirnya dia bilang Saya belum siap ternyata Oke Dan sekarang masih menjadi istri Anda? Tidak Anda cerai? Pada saat saya menyatakan diri untuk Kembali ke Indonesia Kayak NKRI Dia mengkafirkan saya pak Wow Saya tidak Saya tidak Mentalak dia Saya tidak dapat kabar dari dia Tiba-tiba Dia sudah menikah dengan orang lain Tiba-tiba? Padahal belum bercerai? Belum Tapi itu maksudnya Dalam proses Berapa bulan gitu pak maksudnya Oke Anda tiba-tiba dari proses panjang Seperti itu Anda mau ke NKRI Pada saat itu apa yang ada di pikiran Anda Atau Anda dipengaruhi oleh siapa Kalau mau kembali ke NKRI? Prosesnya panjang juga sih pak Tapi Banyak hal yang terjadi Kemarin Saya sudah cerita dengan Pak ini juga Pak Bambang ya Pak Bambang Yang pertama yang terjadi itu Dunia itu seperti di balik pak Yang saya rasakan Pada saat saya ditangkap itu Saya bilang Saya Istilahnya saya berdoa gitu kan Kalau memang apa yang saya lakukan inilah benar Saya mohon untuk saya Istilahnya di istiqomahkan Tapi Kalau yang saya lakukan salah Tolong buat saya Agar kapok Menyesal Dan gak akan pernah melakukan itu lagi Itu dalam doa Anda? Iya Dan Anda kembali ke pangkuan NKRI yang Anda rasakan Anda nyatakan Sampai sama istri itu Sebelum atau setelah ditangkap? Setelah pak Setelah ya? Setelah Kalau sebelum itu Anda masih menggebu-gebu? Iya Anda ditangkap masuk penjara? Iya Ada Perenungan di penjara Atau dipengaruhi oleh siapa Sehingga Anda punya Bergeser ke Pikiran untuk kembali ke NKRI? Semuanya ada pak Jadi di dalam Dari mulai penangkapan Dari mulai penangkapan Saya tinggal pertama kan di rutan Jadi di rutan itu Ternyata gambaran yang saya dapat Salah gitu ya Yang dari yang apa yang sebelumnya Saya anggap bahwa Densus itu ada Sosok-sosok yang menyeramkan Sosok-sosok yang Jahat Tapi ternyata pada saat masuk di penjara Yang saya tangkap justru sebalik ya Densus itu justru yang Ngemong pak Ngajak saya ngobrol Tanya saya kabar Gimana teman Ada brainstorming juga Anda diperhatikan ya? Sementara Pada saat saya di Dalam rutan Dengan bergaul dengan Teman-teman sesama Nafiter Yang terjadi justru Hal-hal masalah Masalah sepele Yang Bahkan seperti Misalkan habis main bola pak Berkelahi Endingnya saling mengkafirkan pak Gara-gara main bola Berkelahi Berkelahi Kafir gitu Ujungnya jadi kafir Jangan-jangan kalah juga kafir gitu ya Kegulan gitu ya Itu yang Akhirnya kan Dunia terbaik Dulu Di luar Istilahnya teman-teman itu Begitu solid kelihatan Tapi pada saat di penjara Kok saling mengkafirkan Padahal Kafir itu kan Konsekuensinya besar Kafir Orang yang dicap kafir itu Darahnya halal Hartanya halal diambil Bahkan istrinya boleh untuk dinikahi Dalam Dalam Kepercayaan Oke Dan saat itu Anda Berbalik pikiran Iya Itu baru sampai situ gitu pak Banyak hal yang terjadi Bahkan pada saat saya kecil dulu itu kan Saya Memusuhi bapak saya pak Kecilan dan memusuhi? Iya Itu karena apa? Saya tidak Tidak Dalam posisi sekarang Tidak mau menyalahkan orang tua gitu pak Tapi Bapak saya itu dulu Orang yang keras Meskipun tujuannya benar Misalkan nyuruh saya sholat Tetapi Cara Nyuruhnya itu Dengan keras Memukul Menghajar Itu sudah kecil? Iya Dan saat itu Anda belum tahu ISIS Belum tahu ini? Belum tahu Oh jadi Anda melawannya karena Kerasnya orang tua gitu ya? Jadi Pada saat saya ditangkap Karena dari kecil saya Image saya Bapak saya adalah Musuh Pada saat saya ditangkap Justru Bapak saya jadi pahlawan pak Beliau mendatangi anda? Bukan cuma mendatangi pak Saat teman-teman yang saya anggap teman Justru pada saat saya ditangkap menjauhi saya Pada saat anda ditangkap Iya Semua menjauhi Bapak saya datang Bapak saya memperhatikan keluarga saya Anak-anak saya Bahkan menyekolahkan anak-anak saya Sampai kemudian Dia menggadaikan tanahnya Untuk memberikan modal kepada istri saya untuk berusaha Jadi istri anda berapa? Pada saat itu? Iya lah Dua pak Uh ya 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 Jadi istri pertama itu ya Dia tidak terkait apapun Dan justru ya istri kedua itu yang tadi jalan jadi pengantin Sekarang istri anda yang pertama masih dengan anda? Alhamdulillah ya Dia Saya jadi banyak hal Saya sadar istilahnya Saya jadi sadar tentang Ya dibilang Cinta sejati itu ya pak Oh Ini so sweet ini so sweet ini ya Nah cinta sejatinya dari istri pertama itu ya Iya pak Dan sekarang masih mendampingi anda Alhamdulillah pak Masih mau Mau jadi istri saya Masih mau Iya pak Dan dia berbeda dengan istri anda yang kedua Beda sekali Tolak belakang Atau mirip-mirip? Tolak belakang Tolak belakang Tolak belakang Masya Allah Iya ya 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 Oke Mas Sampai akhirnya gini pak Yang puncaknya itu Ya ini bapak saya Pada saat dia tadi jadi musuh saya Kemudian datang jadi pahlawan Dan ternyata Satu kondisi itu Dia mau jemput anak saya sekolah pak Satu hari Naik motor Karena sekolahnya dekat Sampai tengahnya Belum sampai 10 meter pak Kejatuhan Matanya gak pernah ke helm Kejatuhan daun ceri Daun ceri yang lentur Kecil gitu Matanya luka Dan ternyata lukanya Hampir sama dengan Apa yang dialami pak Allah Disitu saya merasa bahwa Allah Telah membalas saya Bisa dipakai untuk melihat sekarang? Sekarang masih kabur pak Sudah 3 kali operasi Matanya masih kabur Belum bisa melihat sempurna Kejadiannya itu Sebelum mas Bambang Atau setelah mas Bambang? Setelah Setelah? Sampai akhirnya saya berjanji Saya langsung bilang Sama bapak saya Lepas itu Alhamdulillah saya dibantu Sama KPLP dalam lapas Seterpon Saya janji Kalau sampai saya pulang Mata bapak belum sehat Belum bisa melihat Bapak boleh ambil mata saya Karena ini adalah Pembalasan Allah Yang sesungguhnya buat saya Kemudian saya ingat pak Bambang Saya juga janji dalam hati Saat itu Anda kan belum tahu Dengan mas Bambang Belum tahu pak Tapi pada saat disidang Ada saksi ahli Dia dokter Yang menangani pak Bambang Dia bercerita Kondisi pak Bambang Bahwa Ada korban Luka-luka Yang matanya Luka di Luka di mata Terus janji Anda apa Dalam hati pada mas Bambang? Saya janji Bahwa pada saat saya pulang Saya akan menemui pak Bambang Saya akan meminta maaf Bahkan kalau matanya Saat ini belum Sembuh Pak Bambang boleh ambil mata saya Saya janji Inilah yang saya Yang lakukan sehari ini Hari ini ya Yang tadi ya Saya harus membayar itu Dan Ya Semoga pak Bambang Dan keluarga memaafkan saya Dan Allah pun Mau mengampuni saya Mas Bambang Siap Ceritanya panjang Mas Mata masih bisa melihat sekarang? Siap Alhamdulillah masih Bagus Siap 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 Anda lihat Mas Munir Dengan cerita yang sangat panjang sekali Saya aja Kalau sebagai orang tua Teraduk-aduk pikiran saya Siap Betapa mengerikannya Anda ingin bales ke Mas Munir? Sama sekali tidak pak Kenapa? Ya Karena setelah pas kejadian itu Dari keluarga saya Itu sudah Berpesan pada saya Yang ikhlas saya Terutama istri dan orang tua saya Kalau misalkan Terpupuk rasa dendam Ayah gak akan sembuh Dan itu benar Dan saat itu Anda memang Awal-awal dendam gitu gak mas? Kena pertama Terus tahu sadar Bahwa Anda korban Dan ledakan Bom gitu Kalau dendam tidak pak Hanya Dalam hati kenapa? 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 Anda ingin mencari pelakunya Buntutnya Siapa tak kejar Tak bedil gitu Ada perasaan Anda? Siap tidak Tidak ya? Saya ketika pas kejadian Hanya bertanya Kenapa? Kenapa itu kok ada kejadian seperti ini? Karena Pasti akan menimbulkan kekacauan yang besar Coba kalau Mas Nur Rahman itu ketika Kejadian ngomong baik-baik sama saya Ngajakin ngobrol Atau ngajakin apalah Saya yakin tidak akan ada kejadian seperti itu Karena lebih baik Damai daripada ada Kejadian seperti itu Tapi orang mungkin tau Wang Nur Rahman itu Mau masuk juga Pengen langsung jeder gitu kan Dengan target disana gitu kan Siap Memang kalau polisi gitu Menjadi target? Jadi Targetnya itu sebetulnya ya Semua orang Dalam Ini umumnya itu pak Rumus umumnya itu ya Yang tadi Semua orang yang dianggap Musuh Dalam arti mereka kafir Murtad Dan orang-orang yang menghalangi perjuangan Oke Dan orang yang dianggap waktu itu Dianggap Paling menghalangi adalah Polisi Oh iya saya lupa tadi Istri anda yang kedua itu sekarang dimana? Nggak tau Sudah nggak tau deh Sudah nggak tau Perkiraannya di Indonesia Atau sudah keluar? Nggak Nggak pernah nyari tau Dan nggak pernah pengen tau juga Orang bokor juga? Bukan Dari mana? Dulu di Jakarta Tapi sekarang nggak tau Jangan-jangan anda kawin lagi Waktu itu juga karena Udah lah Istrinya Banyak nggak apa-apa gitu ya pak Nggak Justru Awalnya itu Rasa iba pak Sama dia? Yang pertemuannya di komunitas itu? Iya Di komunitas ISIC itu? Iya Jadi dulu kan Dia janda Oh Terpisah dari keluarga Ya karena pemahaman Oh karena pemahaman Yang itu ya Tapi dia kekeh gitu ya Iya Oke mas Bambang Terus anda akhirnya ketemu ya Dengan mas Munir tadi di Solo Dengan pak wali kota juga ya Siap Dikumpulkan dari BNPT juga ya Siap Densus juga Siap Komplet tadi ya Komplet Nah begitu anda tadi tuh Ngeliat mas Munir hari ini Ceritanya panjang seperti ini Begitu ya Kira-kira kalau anda Sudah ketemu Kalau mungkin diizinkan Untuk bisa ketemu lagi Dengan otak-otaknya gitu Dari perasaan anda Apa mas Bambang? Ya selama Yang bersangkutan menyadari bapak Makan kesalahannya Dan istilahnya Tidak akan mengulangi lagi Istilahnya saya tidak masalah Tidak masalah ya Selama dia Benar-benar ingin menebar Kebaikan dan kedamaian Sekarang sebagai Polisi yang masih berjaga Dan saya dulu baca Pak Dito kasih Siap Apa Kenaikan pangkat ya Siap kapal Ya Dari perjuangan anda yang luar biasa itu Anda sekarang masih Apa namanya Hati-hati kalau ngelihat Atau lebih cermat lagi Atau biasa saja Kalau itu Sudah termasuk dalam SOP kami bapak Untuk selalu lebih aware Lebih waspada Ya ya Dalam menghadapi apapun Kita harus Selalu lebih waspada Mas Munir Teman anda itu Kira-kira yang model kaya anda itu Sekarang masih banyak gak Banyak pak Masih banyak sekarang Banyak itu Kalau saya boleh tahu Itu ada berapa Banyak kira-kira Dan ada dimana saja mereka Ya mungkin ratusan sih pak Ratusan ya Kalau jendengan Bisa memberikan pesan Kepada masyarakat Anak muda Atau seperti anda Yang ya prosesnya panjang Dan naik Rampok Nyolong Sampai kemudian Membiayai Untuk tindakan-tindakan Terori seperti ini Apa sih pesan anda Sama anak-anak muda Biar Ya biar mereka Tidak ter Terperosok Atau terpengaruh Sekarang ini kan Banyak aktivitas saya Yang Termasuk tadi Yang saya lakukan Di Surakarta juga Itu aktivitas Bersama beberapa NGO Melakukan Kan Salah satu yang sering Saya katakan Dunia digital Itu bukan dunia Tanpa batas Tetapi dunia Yang hanya Usernya itu Yang tahu batasnya Jadi buat teman-teman Karena sekarang ini Banyak yang terpapar Melalui media sosial Melalui dunia digital Lebih aware Terhadap diri sendiri Karena Hanya mereka lah Yang tahu Batasnya Tahu yang mana Yang berita Yang hoax Mana yang asli Mereka harus Lebih cermat Dan terutama Lebih terbuka Pada Orang-orang sekitar Terutama keluarga inti Terutama keluarga inti Karena Masalah hubungan Di dalam keluarga Yang buruk Bisa berefek Banyak Sampai keluar Dan memang Kelompok sasaran itu Biasanya kalau mau masuk Dia masuk ke Ada targetnya gak sih Masuklah ke kelompok Yang keluarganya Gak harmonis Masuklah Umpama ke pelajar Masuklah Umpama ke Kelompok tertentu Ada gak sih Target-target gitu Kebanyakan karena Memang Kelompok Orang-orang itu Yang termasuk Dalam kelompok yang rentan Kelompok yang rentan Iya Karena Karena orang yang rentan Mereka gampang Untuk terpengaruh Dan itu menjadi Target kelompok Anda Waktu itu ya Iya Mas Munder Anda sekarang Aktif di gerakan Deradikalisasi itu Iya Pak Anda punya metode Yang Bisa Anda Lakukan agar Banyak orang Lebih paham Tentang gerakan ini Sehingga tidak Mengikuti gitu Kebanyakan Ya saya lakukan Sekarang ya Memenuhi undangan-undangan Seminar Training Atau penjelasan Dari lembaga-lembaga Meskipun Dari lembaga pemerintahan Sampai sekolah-sekolah Anda tidak membuat Website propaganda Lagi Tetapi Di sebaliknya ya Dulu menyerang Sekarang Sekarang justru saya Bikin website Ya misalnya Apa namanya Mikro blog Saya Di DamaiDibumi.id DamaiDibumi.id Iya Kemudian Saya juga Kontribusi Di RuangObrol.id Oh kamu Di RuangObrol Iya Saya nulis Di situ juga Karena memang Dulu kan Saya di situ Sempat di majalah Sempat belajar menulis Akhirnya saya menulis Di situ ya Disinilah Mungkin bisa Dibilang Bukan Saya Berjuang untuk Membalikan lagi Tapi memang Ini upaya saya Untuk membayar Dosa-dosa saya Membayar Dosa-dosa Teman-teman semuanya Dari awal Saya tidak pernah Mengenalkan Siapa mereka Ada Mas Bambang Ada Mas Munir Dua orang Yang dulunya Berseberangan Mas Munir Cerita Panjang Sekali Kisah hidupnya Yang saya kira Kita bisa belajar Bagaimana Kemudian Kembali kepada Pangkuan Ibu Pertiwi Ngeri Menurut saya Saya saja Sebagai orang tua Yang punya anak Terus kemudian Yang Ya hari ini Diminta untuk Diamanai Untuk Mengelola Pemerintahan Ya dengan cerita ini Belajarnya banyak Bahkan Banyak hal Dilakukan dengan Menghalalkan Segala cara Gitu ya Mas Jangan-jangan Anda masih Carding lagi hari ini Skimming lagi Alhamdulillah Dan Mas Munir Tidak melakukan Mas Bambang Menjadi korban Gerakan yang dulu Dilakukan Mas Munir Antara lain juga Mencari uang Begitu ya Untuk membiayai Gerakan ini Betul ya Dan akhirnya Mas Bambang Pernah menjadi korban Bagaimana Mas Bambang juga Berada di lini Terdepan Untuk menjaga Makonya Waktu itu Dan Hari ini Wali kota Solo BNPT Densus Semua bertemu Di Solo Untuk Menemukan Dua orang Awalnya Saya pernah ketemu Dengan Mas Munir Saya belum pernah Sama sekali Mas Munir juga sama Dan kemudian Hari ini Mereka berdua Saling memaafkan Menemukan Satu yang Kena korban Satu yang Bagian dari Gerakan itu Kita belajar Banyak dari Keduanya Jangan deh Masuk ke sana Dialog ini Saya kira Untuk memberikan Pembelajaran Buat saya sendiri Buat semua Yang melihat Channel saya ini Dan tentu saja Kita harus tetap Menjaga Rasa Kemanusiaan Kita harus Saling Menghormati Dan Bagaimana Ini tidak terjadi Di bumi Pertiwi Gitu ya Mas Munir Betul Pak Mas Bambang Gitu ya Dan Alhamdulillah Dua orang ini Bisa rukun Tidak ada Dendam apapun Mereka bisa Kembali Jangan Sekali lagi Jangan mengikuti Gerakan-gerakan Yang seperti ini Ada pesan Mas Munir tadi Dari keluarga Inti Dari keluarga Inti Harus harmoni Kalau tidak Maka itu menjadi Kelombok rentan Mas Munir Terima kasih Mas Bambang Terima kasih Salam Mas Bambang Untuk keluarga Mas Munir Salam buat keluarga Saya kira Istri Anda Luar biasa Ayah Anda Hebat Anak-anak Anda Siapkan jadi Anak yang berkarakter Salam sayang Untuk mereka-mereka Ya Mas Matun Terima kasih Sampai jumpa lagi Kepada Pada acara Saya yang berikutnya Dengan obrolan-obrolan Yang bisa menggugah Rasa-rasa Kemanusiaan Seperti ini Terima kasih Mas Semuanya